Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya menyarankan untuk kalian semua menggunakan airpon terbaik kalian Karena untuk mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik Yuk daripada kita lama-lama lagi, mari kita langsung saja menuju kekelanjutan ceritanya Sebulan menganggur, berdua di rumah tentunya sangat tidak enak Apalagi sebagai kepala rumah tangga harus mencari nafkah untuk keluarganya Kondisi kesehatan juga sudah semakin stabil Arief sudah bisa beraktifitas seperti biasanya Dia juga mencoba melamar kembali pada kantor yang lama Tetapi posisinya sudah diisi oleh orang lain HRD menyampaikan akan mencoba menerimanya kembali tanpa tes sekiranya nanti Ada posisi yang bisa Arief isi Nama tentunya tanpa kejelasan kapan Padahal uang pesangon dan tabungan juga mulai menipis Setelah kesana kemari mencari pekerjaan tidak ada yang menerima Dia mendapatkan telepon dari rekan lamanya di Surabaya Dia ditawari untuk menjadi bandor di kebun kelapa sawit di Kalimantan Dengan iming-iming gaji yang cukup besar yaitu 5 juta per bulan Cuma memang karena ini lahan baru Aksesnya sulit dan belum terjangkau dengan mudah Listrik juga masih tenaga surya Sinyal telepon dan internet belum masuk Bagaimana menurutmu? Mau diambil tidak pekerjaan saya? Tanya Arief pada bulan Setelah bercerita mengenai tawaran temannya itu Aku menurut saja mas Yang penting halal parokah Tetapi kalau Serumah bedeng yang isinya semua laki-laki Aku tidak berani ikut Aku menunggu disini saja Jawab bulan Awalnya bulan ingin ikut Tapi akhirnya bulan mengurungkan niatnya Bulan menunggu di Jogja Semari mencari pekerjaan lain Agar tidak bosan sendirian dirumah Arief akhirnya berangkat ke Kalimantan Melalui jalur laut Dari pelabuhan Tanjung Perak Bersama temannya Sebelum memasuki area ke lawa sawit Dia mengabarkan Sudah sampai dengan selamat Uang gaji akan dia transfer secepatnya Setelah nanti dapat gaji Dengan dititipkan ke atasannya Yang setiap beberapa hari sekali Membawa sawit ke tempat pengolahan selanjutnya Bulan hanya bisa mendoakan Semoga suaminya selalu sehat di sana Sebulan tidak terasa telah berlalu Gaji pertama juga telah sampai di bulan Alhamdulillah cukup banyak Dan dia siman saja Karena kebutuhan bulan di rumah tidak banyak Arief juga mengirim dengan nominal yang hampir utuh Karena hampir semua kebutuhannya ditanggung Oleh tempat dia bekerja Bulan juga masih berusaha mencari pekerjaan lagi Agar tetapi Lulusan SMA Tidak banyak lowongan yang tersedia Jika pun ada Biasanya sudah penuh diisi Saat bulan mencoba memasukkan lamaran Hari-hari lebih sering dilewati bulan Dengan kesibukan sebagai Ibu rumah tangga Dan bergebun di samping rumahnya Sedangkan 50 meter dari rumah bulan Sri sedang menyusun kembali Pembalasan untuk bulan Kendali untuk bulan sudah dia masukkan Ke dalam rahim Lewat perstubuhan dengan Kendruwo yang menyamar sebagai suaminya dulu Sri masih menunggu waktu 16 hari lagi Untuk menuju puncak pembalasan pada bulan Yaitu pada hari selasa lagi Sri sudah menghitung moton bulan Dan hari naas yang harus dihindari bulan Adalah Yaitu selasa lagi Pada bulan mulut ini Karena itu adalah hari Taliwangke baginya Hari Taliwangke terdiri Dari kata tali Yang berarti tali Dan wangke Yang berarti mayit Di hari itulah Sri akan melaksanakan Puncak balas dendam Kesumatnya pada bulan Menunggu 16 hari Terasa akan lama Tentunya bagi Sri Yang memiliki dendam kesumat Maka dia sudah memulai Mengirimkan teror pada bulan Mulai malam hari ini Sri malam ini Sudah menyiapkan Kiriman yang pertama Yaitu Gagak Rimang Burung ini sudah Di atas rumah bulan Suaranya mulai berbunyi Nyaring dalam kegelapan malam Bulan yang sudah berbaring Di kamar juga Mendengar jelas Suara Gagak Rimang itu Yang mitosnya adalah Akan ada orang yang Akan meninggal Jika ada Gagak Rimang Hinggap di atas rumahnya Burung itu berbunyi Terus menerus Sampai pagi datang Membuat bulan Sama sekali Tidak bisa tidur Malam kedua Semakin terasa mistisnya Kali ini Pintu rumah bulan Diketuk orang Entah orang Atau apa Karena setiap Dia cek Tidak ada siapapun Di depan rumah Ketukan itu Berulang-ulang kali Bahkan sampai saat Dini hari Masih sering Mengatuk-ngatuk Bulan hanya berani Bersembunyi Di dalam selimutnya Memejamkan matanya Tanpa bisa tidur Malam ketiga Teror Tidak hanya Suara saja Kali ini Sri mengirimkan Panas pati Api yang menyala terbang Untuk mengelilingi rumah bulan Bulan yang melihat Api tersebut pun Berkidik Dan segera masuk Kedalam rumahnya Sudah tiga hari ini Bulan tidak bisa tidur Di malam hari Dia hanya bisa Menggantinya dengan tidur Di siang hari Itu pun Tidak bisa lama Karena dia juga harus Mengerjakan pekerjaan rumah tangga Keluar berbelanja tersebut Dan sebagainya Malam ini Bulan sudah mulai bersiap Menunggu Apa lagi yang angkat datang Sampai tengah malam Tidak ada apapun Sampai saat jam menunjukkan Angka dua belas Mulai terdengar Tangis sesenggukan Kali ini suaranya jelas Sangat Sangat jelas Bahkan Dia bulan yakin Suaranya dari dalam rumah Dia mulai mencari Sumber suara itu Semua lampu di rumahnya itu Dia nyalakan Membantu dia untuk Mengusir sedikit rasa takutnya Sayup-sayup terdengar Suara itu Berasal dari arah kamar mandi Dibukanya pintu kamar mandi Sedikit demi sedikit Mulai tampak sedikit kain warna putih Di dasar lantai Hanya segilas dia melihat Wajah hitam Dengan urayan rambut panjang Yang mencuntai Disertai tatapan mata tajam Menusuk Bulan langsung berteriak Berlari ke kamarnya Dan menguncinnya Dari dalam Segera Dia bersembunyi Di dalam selimut Dia masih bisa Mendengarkan tangisan itu Walaupun Telah ditutup rapat Telinga dengan kedua tangannya Dua minggu sudah Wulan tidak bisa tidur Nyenyak Makan pun tidak enak Mau keluar juga takut Mentalnya remuk Redam Dengan teror yang Antara dari mana Dia tidak tahu Kuntilanak Badas pati pocong Yang menggantung Di pocok atas ruangan Kendruo yang berdiri Di depan jendela Dan setan-setan lainnya Silih berganti Berdatangan Rumahnya tidak terurus Karena Wulan lebih Memilih senantiasa Bersembunyi Di dalam kamar Badannya mulai kurus Tatapan sayunan kosong Ingin dia mengabari Suami Tetapi Apalada ya Suaminya hanya bisa Mengirim pesan Kabar sebulan sekali Saat berbelanja Di pasar kota Tibalah malam ini Di hari yang telah Ditunggu Sri Sesaji di ruangannya Tampang lebih banyak Ya Karena dia akan Mengundang semuanya Malam ini Untuk datang Ke rumah Wulan Sri sudah memastikan Bahwa Wulan Sudah dalam Kondisi depresi Dan bahkan Bertepatan dengan Saat datang Wulan Kondisi di mana Wulan Tidak bisa bersuci Sholat dan mengaji Hal ini pas Tepat di hari Naas Tali Wangke Maka dipanggillah Semua sekutu jahatnya Untuk segera Menuju ke rumah Wulan Bau busuk Menyeruak di rumah Wulan Bahkan Sampai Wulan Menutup hidung Suara-suara Barang rumah Yang berbunyi Bergeser Gelas-gelas Berdenting Radio Menyala dan mati Pertanda Mereka semua Sudah Datang Di rumah Wulan Wulan Yang bersembunyi Di balik selimut Ketakutan setengah mati Padannya menggigil Keras Gigi kemerutuk Beradu Dan keringat Bercucuran Dia menangis Bahkan Sampai Sudah Tidak keluar air mata Karena Setiap malam Menangis Puncak dari teror ini Sudah dimulai Guna-guna Yang dikirimkan Melalui kenterwo Dan masuk Ke rahim Wulan Mulai terasa Perutnya terasa Sangat sakit Wulan mengerang Memegang perutnya Mulai menjerit Bahkan Sampai berguling-guling Di atas kasurnya Ceritanya Tidak akan Terdengar siapapun Karena rumahnya Yang jauh Dari tetangga Selimutnya Sudah terlepas Entah kemana Dia melihat Kasurnya Telah dikelilingi Setan-setan Bahkan Sampai sesak Kamar ini Karena mereka Berjubelan Wulan hanya bisa Memegang perutnya Saja Sampai akhirnya Sakitnya Merada sendiri Dengan meradanya Sakit itu Ternyata Adalah pertanda Ranganya sudah Dikuasai oleh Gunda-gunda Dari Sri Badan Wulan Mulai bergerak Dengan sendirinya Dia berdiri Di atas kasur Di tengah Setan-setan Yang mengelilinginya Matanya terbelalak Pipirnya meracau Jelas bahwa Bukan jiwa Wulan Yang berada Di dalam tubuh ini Dia mulai Berjalan perlahan Turun dari kasur Membuka pintu Dan menuju ke dapur Sekutu setan Mengikutinya Di belakang tubuh Wulan Yang berjalan gontai Tangan kecil Wulan Meraih sebuah tali Tali yang tidak Begitu besar Dari bawah meja Cuci piring Berjalan kembali Wulan Ke ruang tengah Dengan gerakan Kibasan tangan Meja tersebut pun Bergeser Ke tengah ruangan Kibasan tangan Selanjutnya Menerbangkan kursi Untuk berada Di atas meja Selanjutnya Dengan sekali hentak Dia sudah berada Di atas kursi tersebut Tali dalam Genggamannya Mulai terikat Di kayu penyangga Atap rumahnya Simbol tali Dibuatnya Menjadi sebuah lubang Yang cukup Untuk kepalanya Masuk Setan-setan Mulai berteriak Gaduh Dan tertawa Kepala Wulan Bergerak Memasuki lubang tali Lehernya Mulai terikat Tali itu Antara sadar Dan tidak Dia berjuang Menolaknya Namun Tidak ada kuasa Yang bisa Dia lakukan Badannya Bergerak-gerak Sendiri Tanpa Bisa Dia kontrol Menangislah dia Apakah sudah Tiba waktuku Untuk mati Hahaha Wulan Wulan Bagaimana Wulan Rasakan Balas dendamku Tidak usah Banyak tingkah Aku bisa melakukan Apapun pada dirimu Aku hancur Karena dirimu Sekarang Gantian kamu Akan merasakan mati Aku akan membuat Mati dirimu Teriakan sering Menggemar Di seluruh ruangan Walaupun Dia tidak ada Di sini Suara Sri Adalah Yang terakhir Wulan dengar Karena setelah itu Kursi tempat Bicakannya jatuh Lehernya Langsung tercekik Wulan Tidak bisa bernafas Hanya bisa menangis Saja Tangannya meronta Tanpa Ada tenaga Setan-setan Yang mengelilinginya Tertama puas Menyebut Kedatangan Wulan Ke alam gaib Matilah Wulan Dalam keadaan Tergantung Di tengah rumahnya 13 hari berlalu Mayat Wulan Ditemukan warga Berawal dari Pak Budi Yang mencari ayamnya Yang tidak pulang Semalaman Dia mencari di area Sekeliling rumahnya Sampai mendekati Jalan Buntu Yang terdapat rumah Wulan Bau busuk Tercium di hidungnya Yakin Baunya berasal Dari rumah Wulan Dia mengetuk pintu rumahnya Tidak ada yang menjawab Salamnya Pintu juga terkunci Pak Budi Melaporkan hal Mencurigakan itu Pada Pak RT Yang kemudian Juga diteruskan Pada polisi Pepin Kamtipnas Atas Kesepakatan warga Pintu pun Akhirnya didobrak Orang-orang yang melihat Wulan tergantung Banyak yang langsung muntah Bahkan Bu Ciam Istri Pak Budi Pingsan melihatnya Jaset yang tergantung itu Sudah membusuk Darah dan dana Menetes di lantai Pelatung sudah Menggerogoti tubuh Wulan Tubuh berwarna biru Keungguan Suasana menjadi gaduh Dan penuh Dengan pembicaraan Kenapa Wulan Sampai kantung diri Tim forensik Diterjunkan Ke lokasi Menurunkan mayatnya Dan membawa Ke rumah sakit Bayanggara Untuk autopsi Tim reskrim Juga diturunkan Untuk oleh TKP Mencari motif Dan juga kemungkinan Barang hilang Arief suaminya Juga baru bisa Dihubungi sehari kemudian Karena harus ada Yang menyusul Dari kota Ke area perkebunan Sawit Untuk menyampaikan Istrinya meninggal Kantung diri Sesamanya di rumah sakit Arief Menandatangani Surat Visum Sebagai persetujuan Untuk otopsi Wulan Arief pun Diperiksa Tim penyidik Tapi Arief Tidak tahu Apa penyebab Istrinya nekat Kantung diri Dia juga Berkomunikasi Hanya awal bulan Ini saja Karena Keterbatasan Jaringan telekomunikasi Dan Para tetangga pun Terdekat Seperti Pak Budi Mbak Seri Dan tetangga Yang berinteraksi Dengan Wulan Juga diperiksa Semua mengatakan Wulan terakhir Terlihat dua minggu lalu Saat keluar Berbelanja Di warung sayur Terdekat Karena rumahnya Paling pojok Maka tetangga Juga tidak sering Berinteraksi Dengan Wulan Hasil penggeledahan Polisi Juga tidak menemukan Ada barang yang hilang Uang dan Regening jenazah Juga masih utuh Rumah terkunci Dari dalam Semakin memperkecil Kemungkinan Ada orang lain Yang menyeting Ulan Untuk tampak Bundu diri Hasil otopsi Menyimpulkan Ulan sudah meninggal Dua minggu Kemarin Dan menyebabkan Kematiannya adalah Kehabisan nafas Karena saluran Pernapasan tertutup Yang menjadi aneh Tidak adanya Surat wasiat Karena biasanya Orang yang mengakhiri Gantung diri Akan meninggalkan Pesan tertentu Layaknya ini Adalah Bundu diri Yang tiba-tiba Terjadi Hasil penelusuran Dua minggu Polisi akhirnya Menyatakan kasus Ditutup Karena Benar-benar Kasus Bundu diri Suami Wulan Ari pun Akhirnya Memilih Menjual Murah rumah itu Dan dibeli Orang Bandung Yang ingin Menjadikan rumah Kontrakan Sedangkan Ari kembali Ke Kalimantan Untuk meneruskan Bekerja di Pergembudan Sawit Mataku terbuka Sedikit demi sedikit Aku terbangun Dari mimpi itu Dalam posisi Terlentang Di tengah ruangan Entah apa Yang terjadi Di dunia nyata Karena aku Tadi malam Merbakan diri Di kamar Kini terbangun Di tengah-tengah ruangan Dari mimpi Yang Wulan berikan Aku tahu Apa menyebab Pulang Katong Diri Tak lain Adalah Karena Mbak Sri Yang bersekutu Dengan jin Dan juga Iblis Tak habis Pikir Orang yang Biasa Kutemui Dengan Tampak Biasa Saja Ternyata Adalah Seorang Pembunuh Keci Menumbalkan Suaminya Dan juga Membunuh Orang yang Membuat Warungnya Bangkrut Lebih Keci Lagi Adalah Mbak Sri Menggunakan Sukutu Jin Iblis Setan Atau Apalah Namanya Yang Membuat Dia Tidak Akan Dicurigai Siapapun Kulirik Jam Dinding Ternyata Waktu Sudah Siang Angka Menunjukkan Pukul Sepuluh Dan Ah Sial Terlambat Masuk Kerja Yang Tidak Masuk Akal Jika Berangkat Pukul Sepuluh Kuk Ambil Hambil Di Kamar Kubuka Whatsapp Dan Ketikan Ijin Tidak Berangkat Karena Sakit Walaupun Tidak Sakit Betul Tetapi Memang Kepala Ini Cukup Pusing Saat Bangun Tadi Entah Karena Terlalu Lama Tidur Atau Karena Mimpi Itu Memang Terasa Sangat Nyata Walaupun Begitu Aku Tidak Serta Merta Mempercayai Mimpi Ini Sembari Menyeduti Hangat Aku Berpikir Bagaimana Caranya Untuk Membongkar Kejahatan Yang Mbak Seri Lakukan Kalau Lapar Polisi Mereka Tidak Akan Berjaya Tentunya Sampai Habis Pun Tidak Ada Ide Yang Muncul Di Otaku Padahal Aku Harus Menemukan Bukti Yang Berkaitan Dengan Kematian Bulan Jika Memang Benar Ada Maka Mimpi Mimpi Yang Datang Itu Adalah Sebuah Kenyataan Aku Mulai Mencatat Hal Yang Berkaitan Dengan Mbak Seri Mulai Dari Kebiasaannya Menjemur Baju Estimasi Dia Berangkat Ke Warung Jam Pulang Dari Warung Alamat Warung Dan Perkiraan Lama Perjalanan Dari Mimpi Yang Ulan Berikan Kucoba Membuat Dena Rumah Mbak Seri Yang Lumayan Besar Lantai Satu Tergambar Jelas Lantai Dua Sama Sekali Tidak Ada Bayangan Ruang Ritual Ada Di Bagian Belakang Dekat Dengan Dapur Dan Kamar Mandi Motor Kukluarkan Sengaja Bera-pura Lewat Rumah Mbak Seri Semua Bagian Rumah Berpakar Tinggi Pintu Gerbang Hanya Ada Di Depan Rumah Yang Menjolok Dibandingkan Tetangga Lainnya Dan Yang Anehnya Lagi Adalah Tidak Ada Pembantu Dan Petugas Keamanan Yang Dia Pekerjakan Setauku Seharian Berkutat Akhirnya Kuputuskan Waktu Yang Tepat Untuk Bisa Menyusup Ke Rumah Mbak Seri Yaitu Saat Hari Minggu Besok Di Rumah Esoknya Tangga Itu Kini Menempel Di Tembok Belakang Rumah Kakiku Mulai Menapak Anak Tangga Satu Demi Satu Dari Atas Tembok Aku Melompat Menuju Ke Kebun Belakang Rumah Mbak Seri Tanaman Dan Rerembutan Yang Agak Tinggi Sedikit Mengalangi Langkahku Sebuah Pintu Dan Jendela Terlihat Di Belakang Rumah Terkunci Namun Aku Tidak Habis Akal Karena Aku Sudah Menyiapkan Sebuah Obeng Sendela Berhasil Aku Conggel Dengan Mudah Sekilas Aku Mengamati Ini Adalah Dapur Perlahan Tubuhku Kuseret Masuk Pintu Ruang Ritual Sudah Nampak Di Depan Mataku Persis Di Samping Dapur Seperti Di Mimpi Itu Napasku Tertahan Jujur Aku Sedikit Takut Ya Kutariknya Gagang Pintu Itu Tidak Terkunci Ternyata Benar Ini Adalah Ruang Ritual Mbak Sri Ruangan Ini Tidak Terlalu Besar Di Dalamnya Tidak Banyak Barang Dengan Cat Yang Seutuhnya Hitam Hanya Ada Beberapa Alat Untuk Sesaji Saja Seperti Pokor Emas Tunggu Kemenyan Tanpa Beberapa Keris Dan Wadah Dupa Boneka Jalangkung Dan Boneka Yang Biasa Untuk Santet Juga Ada Tidak Ada Sesaji Yang Seperti Aku Bayangkan Mungkin Karena Mbak Sri Belum Waktunya Melakukan Ritual Di Atas Meja Kecil Terdapat Beberapa Tumpukan Kertas Aku Mengambilnya Membukanya Satu Persatu Mataku Tertuju Pada Subah Tulisan Dengan Coretan Yang Tidak Jelas Mengandalkan Cahaya Dari Luar Ruangan Aku Sedikit Bisa Membaca Isinya Disitu Ada Nama Suaminya Nama Mulan Dan Beberapa Nama Lainnya Dengan Centang Di Belakang Nama Nama Tersebut Ada Juga Nama Nama Yang Belum Diberi Centang Dan Ada Nama Pak Bodi Dalam List Itu Foto Foto Mereka Juga Ada Di Tumpukan Kertas Itu Asumsi Dalam Pikiranku Ini Adalah Nama Korban Dan Calon Korban Yang Akan Digunakan Mbak Sri Mungkin Sebagai Tumbal Nanti Pintu Tertutup Aku Terperanjat Sampai Kertas Kertas Itu Berjatuhan Segera Kudorong Pintu Itu Tidak Bisa Ini Terkunci Gelap Sekali Karena Memang Ruangan Ini Tidak Dipasangi Lampu HP Iya HP Aku Mengeluarkan HP Dari Kantong Sakuku Senter Kamera Aku Nyalakan Ah Baiknya Aku Foto Dulu Kumpulan Kertas Yang Kutemukan Lengkap Dengan Foto Foto Orang Yang Ada Di Dalamnya Bau Dari Hidung Kuputarkan Cahaya HP Ke Ruangan Ini Jantong Seperti Berhenti Sampai Aku Jatuh Terduduk Cahaya Senter Ku Menangkap Bayangan Di Depan Mataku Hanya Bayangan Tapi Sangat Jelas Sesosok Baluk Besar Berbulu Hitam Persis Dengan Yang Ada Di Dalam Mimpi Yang Bulan Berikan Tariknya Memanjang Dengan Mata Yang Merah Menyala Kuku Yang Sangat Panjang Kucoba Menapal Doa Sebisanya Baru Beberapa Ayat Kubaca Tapi Dengan Kekuatan Mistis Kendru Mengangkat Dan Membanting Tubuh Kecilku Ini Dia Angkat Dan Juga Dibenturkan Kelantai Dan Juga Tembok Hilanglah Kesadaranku Aku Merasakan Darah Juga Mengucur Melalui Kepala Dan Mulut Ini Semua Terasa Gelap Bangun Kamu Harus Bangun Wulan Datang Melalui Mimiku Lagi Tidak Bisa Wulan Badanku Terasa Remuk Kalau Begitu Aku Akan Meminjam Ragamu Sahutnya Belum Aku Menjawab Apapun Aku Sudah Kembali Bisa Melihat Ruangan Ritual Lagi Kendrua Juga Masih Ada Dan Berdiri Disitu Apa Ini Aku Juga Melihat Kalau Tubuhku Itu Masih Berada Di Lantai Ternyata Aku Seperti Telah Keluar Dari Ragaku Rohku Ada Di Luar Tubuhku Seakan Menambah Keherananku Josatku Kini Mulai Memuka Mata Bangun Dan Berdiri Menatapku Aneh Sekali Rasanya Dipandang Dipandang Oleh Badanku Sendiri Namun Kini Aku Tahu Bahwa Yang Mengisi Badanku Sekarang Adalah Wulan Pintu Ruangan Tiba-tiba Terbuka Mbak Seri Berdiri Di Depan Pintu Pasti Kendru Itu Yang Mengirimkan Gabar Pada Majikannya Ini Kenapa Kamu Ada Disini Niafah Mbak Seri Mengardiku Mengardik Jasatku Yang Berisi Roh Wulan Ternyata Mbak Seri Tidak Melihat Rohku Yang Keluar Dari Tubuhku Melalui Badanku Wulan Tersenyum Sinis Mengatap Dengan Kepencian Melangkah Maju Kedepan Menuju Mbak Seri Kendru Segera Berusaha Mengalangi Dengan Kekuatannya Tapi Tidak Ada Apapun Yang Terjadi Badanku Yang Dipingcam Wulan Mulai Mengeluarkan Cahaya Merah Entah Dari Mana Asalnya Yang Jelas Aku Merasa Cahaya Itu Seperti Tameng Yang Melindungi Jasadku Dari Ancaman Jasadku Masih Bergerak Maju Mbak Seri Tidak Mau Tinggal Diam Dia Juga Maju Dan Menjabah Ke Rambut Kepala Mencoba Menjatuhkan Tubuhku Tidak Berhasil Seperti Ada Tenaga Yang Mendukung Tubuhku Wulan Menyedih Sinis Lagi Kini Dia Menggunakan Tubuhku Untuk Mencekik Mbak Seri Dicekik Dan Juga Mbak Seri Ketakutan Mundur Perlahan Dalam Duduknya Ampun Ampun Jangan Bunuh Aku Ucapnya Dalam Esak Tangis Niafa Kamu Kira Ini Niafa Aku Wulan Seri Masa Kamu Sudah Lupa Denkanku Wulan Menjawab Dengan Cekikikan Setelah Kau Bunuh Lalu Kamu Masih Bisa Melupakan Aku Seri Kemangatan Sekali Pagi Kulan Suaranya Parau Tidak Seperti Suaraku Walaupun Dia Memakai Badanku Seri Mundur Terduduk Sampai Mentoklah Dia Di Ujung Tembok Menangis Selalu Menelunggu Bersujud Memohon Ampun Setelah Kamu Tumbalkan Keluargamu Kamu Bunuh Kamu Masih Menginginkan Ampunan Telat Seri Telat Tangan Kiriku Menjabak Rambut Seri Seri Mencoba Melepaskan Tanganku Tidak Akan Bisa Kau Tidak Akan Tanganku Mengenggam Sebilah Keris Yang Diambilnya Dari Ruang Ritual Jiwaku Berontak Ingin Menahan Ini Tapi Wulan Sudah Menguasai Penuh Tubuhku Ini Dia Mulai Mengarahkan Keris Itu Ke Punggung Satu Tusukan Dua Tiga Dan Seterusnya Bahkan Aku Tidak Bisa Menghitung Ya Seri Mengelepar Di Lantai Mengarang Kesakitan Tubuhku Dibawa Wulan Kedapur Mengambil Korek Dan Juga Pisau Masuk Kembali Ke Ruangan Dinyalakan Lalu Tungku Yang Biasa Untuk Membakar Kemenyan Asap Mengepul Memenuhi Ruangan Diangkat Kepala Sri Dan Ditaruh Di Atas Barat Tungku Dia Berteriak Sebisanya Tapi Sudah Tanpa Dayah Pisau Itu Masih Ditaruh Di Atas Leher Sri Dan Seret Sekali Gerakan Pisau Itu Bergerak Kebawah Darah Keluar Dari Keronggongan Sri Menetes Ketungku Kemenyan Mengucur Deras Menguap Terkena Barak Api Asap Semakin Bekat Di Ruangan Sempit Ini Badan Sri Mengejang Tanda Otak Dan Jantung Tidak Mendapatkan Cukup Darah Bau Darah Pun Mengundang Setan Setan Mereka Bergembira Karena Akan Menyambut Anggota Keluarga Baru Anggota Keluarga Yang Bahkan Menjadi Tuan Mereka Selama Beberapa Selang Waktu Setan Setan Itu Datang Dan Menyesaki Ruangan Tertawa Memegi Mendampingi Pisau Yang Bergerak Terus Naik Turun Mataku Mataku Mulai Terbuka Asap Ruang Ritual Menyesahkan Pernapasanku Kucoba Untuk Berdiri Tapi Tanganku Masih Seperti Memegang Sesuatu Tangan Kenanku Memegang Pisau Penudara Dan Tangan Kiriku Mencenggeram Rambut Rambut Dengan Kepala Sri Yang Telah Terpisah Dari Badannya Makanan Sarapanku Tadi Langsung Keluar Melalui Mulutku Perutku Langsung Mual Melihat Kepala Puntung Itu Kulemparkan Sesara Refleks Mataku Berkunang Kunang Dan Isi Perutku Juga Ingin Keluar Lagi Kucoba Berdiri Tapi Kaki Kiriku Tidak Bisa Kugerakan Dengan Ngesot Aku Tarik Tubuhku Untuk Keluar Dari Rumah Besar Ini Gagang Pintu Rumah Sudah Kurai Kucoba Meminta Tolong Tetapi Tidak Ada Yang Mendengarkan Kuceret Lagi Tubuhku Keluar Dari Gerbang Rumah Itu Menuju Rumah Pak Budi Yang Terdekat Namun Daya Tubuhku Seakan Habis Bahkan Untuk Membuka Matapun Tidak Bisa Pak Budi Berlari Keluar Dari Rumahnya Saat Dia Melihat Aku Tergeletak Di Pinggir Jalan Gang Ada Apa Ini Mbak Tanya Pak Budi Yang Tabak Kaget Ketakutan Dan Kebingungan Aku Tidak Bisa Menjawab Lidaku Keluh Dan Sudah Tidak Berdaya Pak Budi Masuk Rumah Memanggil Istrinya Memampah Tubuhku Kedalam Rumah Untuk Dibaringkan Di Ruang Tamu Segelas Air Putih Dari Bu Jiem Aku Teguk Habis Tapi Tidak Menambah Daya Apapun Padaku Dia Juga Membawakan Handuk Basah Untuk Menyeka Darah Di Wajah Pak Budi Lalu Berlari Keluar Lagi Di Luar Pak Budi Tampak Panik Mentelepon Pak RT Sedangkan Pak RT Aku Tidak Tau Apa Yang Terjadi Yang Jelas Mbak Niafa Di Rumahku Dan Seri Mati Di Rumahnya Dengan Nada Agak Berteriak Panik Ya Aku Tidak Kesana Tak Telepon Pak Bapin Sekalian Sahut Pak RT Melalui Telepon Singkatnya Polisi Datang Ke rumah Mbak Asri Polisi Melakukan Oleh TKP Dan Kemudian Membawa Mayat Mbak Asri Itu Aku Juga Dibawa Dengan Mobil Ambulans Berbeda Menuju Rumah Sakit Bayanggara Yogyakarta Suasana Ruang IGD Tidak Begitu Ramai Pasien Hanya Ada Aku Saja Dan Beberapa Polisi Yang Menjagaku Sebuah Burgol Mengikat Tanganku Dan Ranjang Besi Ini Selang Infus Juga Terpasang Di Lengan Kiriku Kulirik Jam Menunjukkan Pukul Enam Sore Kesadaranku Sudah Polis Penuhnya Walaupun Badan Ini Masih Belum Bisa Aku Kerakan Dengan Baik Ditambah Lagi Kaki Kiriku Masih Sakit Semoga Tidak Patat Tolan Seorang Polisi Wanita Masuk Ruang IGD Menutup Tirai Sehingga Tinggal Kita Berdua Yang Ada Di Pilih Kecil Ini Terkembang Senyum Di Wajahnya Dan Mungkin Sudah Berumur Sekitar 40 Tahunan Lebih Perkenalkan Nama Saya Widia Kapolsek Banguntapan Dengan Mbak Siapa Saya Berbicara Samanya Lembut Sembari Memegang Tangan Kananku Saya Niafabu Baik Mbak Niafaya Sementara Istirahat Dulu Maaf Harus Kami Menahan Anda Dahulu Karena Korban Yang Berada Di Rumah Meninggal Terbunuh Informasi Dari Saksi Sedang Di Himpun Dan Olah TKP Masih Berlangsung Untuk Proses Sekarang Dilimbahkan Kepolda DIY Jawabnya Pelan Tapi Penuh Arti Tapi Bukan Saya Yang Membunuh Bu Aku Pala Menangis Siapa Yang Membunuh Pipirku Terucap Walaupun Tidak Yakin Dengan Ucapanku Bulan Diarkan Anda Anda Juga Melihat Bulan Yang Membunuh Bu Dia Mencoba Mencari Kejelasan Bukan Dia Masuk Ketubuhku Dan Membunuh Mbak Sri Bu Dia Mengerutkan Dahinya Mencoba Berpikir Dan Menalar Ucapanku Keluar Senyum Dari Bibirnya Mungkin Sebaiknya Anda Perlu Istirahat Dulu Kami Akan Mencoba Menyelidiki Apapun Hal Yang Ada Mengambil Bukti Dan Informasi Dari Saksi Sampaikan Fakta Yang Ada Kepada Pihak Penyidik Dari Pol Dari IE Nantinya Dengan Jujur Dan Apa Adanya Terima Kasih Sudah Mau Bekerja Sama Semoga Lekas Sembuh Ya Buka Pol Saya Kemudian Keluar Dari Ruang IGD Di Depan Pintu Dia Menuju Kedua Orang Bawah Bagaimana Dan Tanya Salah Satunya Saya Kira Bukan 340 Lebih Ketiga 338 Saja Di TKP Ada Obeng Untuk Mencongkel Jendela Sedangkan Pisau Sudah Ada Di Dapur Rumah Korban Saya Juga Belum Yakin Dia Yang Menggorok Korban Badan Tersengah Kecil Pisau Juga Kecil Untuk Memisahkan Kepala Dengan Badan Perlu Kekuatan Besar Dan Pisau Yang Cukup Besar Juga Dia Menyebut Nama Wulan Tapi Sepenangkapanku Dia Sebut Nama Itu Yang Merasuki Tubuhnya Biarkan Penyidik Polda Yang Bekerja Kita Sudah Bekerja Sesuai Porsinya Antara Saya Kembali Ke Kantor Siap Kalau Itu Jawab Mereka Berdua Sembari Mengiringi Ke Mobil Yang Sudah Terparkir Di Depan IGD Ruangan Ini Tidak Terlalu Besar Mungkin Di Sekitar 4x4 Dengan Kaca Besar Di Seberang Pitu Masuk Jika Seperti Di Film-Film Dari Balik Kaca Itu Bisa Melihat Kedalam Lampu Gantung Berada Di Tengah Menyinari Ruangan Ini Aku Duduk Menghadap Meja Lalu Masuk Dua Orang Polisi Dengan Laptop Dan Berkas Satu Orang Memperkenalkan Diri Dengan Nama Ibtube Ini Dan Polwan Dengan Nama Ibtarita Itu Semua Nama Sudah Disamarkan Karena Untuk Privasi Juga Dan Demi Keamanan Bersama Keduanya Tambah Krama Tidak Seperti Gambaran Polisi Saat Sedang Konfrontasi Dengan Tersangka Berkas Dan Laptop Juga Ada Di Meja Ini Aku Juga Menyadari Posisiku Tentu Saja Tersangka Dengan Dugaan Yang Sangat Kuat Ibtube Ini Menanyakan Kondisiku Apakah Siap Dia Lalu Menawarkan Apakah Memperlukan Pendampingan Pengacara Untuk Pemeriksaan Ini Aku Menjawab Tidak Ibtarita Lalu Menyodorkan Tiga Selembar Kertas Dengan Gambar Ruang Ritual Jendela Yang Terconggal Dan Mayat Seri Yang Terpisah Dengan Kepalanya Apakah Anda Memasuki Rumah Korban Pada Hari Minggu Siang Melalui Apa Masuknya Pertanyaan Pertama Dari Ibtarita Ya Jawabku Apa Motif Anda Memasuki Rumah Orang Lain Tanpa Izin Saya Ingin Membuktikan Apakah Benar Ada Ruangan Ritual Penglaris Dan Juga Tumbal Jawabku Dengan Percaya Diri Ibtarita Saling Perpadangan Untuk Apa Karena Dia Menggunakan Jin Dan Setan Untuk Menebalkan Suaminya Dan Membunuh Tetangganya Yaitu Wulan 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 Adalah Pemilik Pertama Rumah Yang Saya Kontrak Dia Dibunuh Dengan Cara Dibuat Kantung Diri Aib Darita Mencoba Menerima Pernyataanku Walaupun Ekspresinya Menunjukkan Ketidakpercayaan Ibtu Benny Pun Mengetik Apa Yang Aku Ucapkan Di Laptopnya Baik Tim Alat TKB Juga Menemukan Beberapa Perangkat Untuk Ritual Apakah Bisa Anda Ceritakan Lebih Detail Apa Yang Anda Maksud Aku Kemudian Menceritakan Aku Rasakan Dan Semua Detail Yang Telah Berlalu Ibtu Benny Pun Juga Langsung Meminta Anggota Lain Di Luar Ruangan Untuk Mencocokkan Informasi Cerita Gantung Diri Di Area Kewenangan Polsek Penguntapan Dua Tahun Terakhir Apakah Ada Orang Lain Yang Membantu Anda Tidak Saya Sendirian Atas Mimpi Dari Bulan Dari Cerita Anda Anda Datang Dan Dipergogi Korban Tidak Saya Sudah Pingsan Keram Makhluk Yang Dipelihara Dia Bukan Saya Membunuh Bulan Mengambil Ahli Tubuhku Dan Menggorok Leher Mbak Sri Ini Jadi Anda Dalam Keadaan Tidak Sadar Tapi Membunuh Korban Tubuh Saya Pingsan Dan Saya Melihat Tubuh Saya Dirasuki Bulan Hingga Dipakai Untuk Membunuh Sri Apakah Anda Memiliki Dendam Pada Korban Tidak Tidak Sama Sekali Saya Kesana Hanya Ingin Membuktikan Mimpi Saya Lalu Keluar Rumah Itu Saja Apakah Anda Tahu Bahwa Kepala Korban Sampai Putus Tahu Bahkan Masih Saya Ingat Jika Memang Ada Orang Lain Dalam Kejadian Ini Silahkan Jujur Saja Kami Meragukan Jika Anda Membunuh Seorang Diri Dengan Pisau Kecil Itu Tenaga Anda Juga Tidak Seberapa Tapi Sampai Putus Kepalanya Tidak Ada Orang Lain Pak Tubuh Saya Digunakan Mulan Untuk Membunuh Mbak Sri Aku Masih Tetap Teguh Dengan Apa Yang Kualami Baik Jika Memang Ingin Tetap Bersikuku Sementara Untuk Penyidikan Yang Pertama Kami Akhiri Kemungkinan Akan Ada Pemeriksaan Lainnya Terima Kasih Atas Kerjasamanya Kedua Polisi Keluar Di luar Mereka Sudah Ditunggu Kasat Reskrim Polda Diy Dari Laporan Kedua Penyidik Kasat Reskrim Segera Menelepon Tim Pemeriksaan Medis Kejiwaan Dari RS Bayangkara Tim Ini Beranggotakan Seorang Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Seorang Psikolog Klinis Dan Seorang Tenaga Kesehatan Lainnya Dia Ingin Kasus Ini Segera Selesai Dengan Jelas Dan Adil Trending Topik Di Yogyakarta Sayangnya Tersangka Masih Kuat Dengan Jawabannya Penyidik Juga Menyakini Kejujuran Dari Jawaban Niafa Walaupun Dalam Keadaan Nyata Di Luar Logika Aku Pun Keluar Ruangan Didampingi Seorang Poluan Masuk Kembali Ke Sel Yang Kecil Dengan Kaki Kiri Tertati Tapi Masih Bisa Aku Gunakan Untuk Berjalan Alah Sekali Batin Ini Walaupun Teragaku Sudah Mulai Kurasakan Membaik Karena Obat Dari Rumah Sakit Ingin Menyesali Apa Yang Terjadi Tapi Semua Memang Sudah Terjadi Ingin Aku Menangis Tapi Bahkan Sudah Tidak Keluar Air Mata Lagi Kurubahkan Tubuhku Setelah Masuk Sel Mencoba Untuk Beristirahat Malam Ini Teringat Kemarin Saat Ibuku Di Semarang Sudah Aku Kabari Apa Yang Terjadi Dia Menangis Sejadi Jadinya Di Telepon Dilanjutkan Dengan Suara Adik Lelakiku Yang Mencoba Tegar Dan Kuat Walaupun Suara Tangisannya Tetap Keluar Tadi Bagi Mereka Pun Datang Kucoba Menjelaskan Apa Yang Terjadi Ibuku Masih Tidak Percaya Dengan Apa Yang Kuceritakan Dia Tidak Bisa Percaya Anak Perempuannya Bisa Membunuh Orang Bahkan Sampai Terpenggel Terpisah Kepala Dan Badannya Adik Lelakiku Hanya Dia Menuduk Dalam Tangisannya Pak Budi Dan Juga Bu Jium Juga Datang Mereka Menjenguk Bersama Pak RT Sekedar Ingin Mengetahui Kondisi Terbaruku Saat Di Sel Polda Mereka Juga Ingin Mendengar Apa Yang Terjadi Di TKP Karena Masih Yakin Diriku Tidak Bisa Dan Tidak Akan Membunuh Juga Nama-Nama Yang Kuingat Dalam Daftar Nama Di Kertas Sri Itu Mereka Juga Bercerita Bahwa Di Rumah Mbak Asri Sudah Selesai Oleh TKP Rumah Juga Sudah Dibersihkan Tetapi Masih Tetap Bergaris Polisi Kerabat Mbak Asri Juga Tidak Ada Yang Mau Datang Warga Juga Tidak Berani Menguburkan Dan Memasrahkan Kepada Polisi Untuk Jenazahnya Semata-Mata Untuk Mendoakan Keselamatan Warganya Saja Mau Mendoakan Korban Juga Rasanya Aneh Karena Di Rumah Sri Perlengkapan Ritual Dan Sesaji Menjadikan Orang Berpikir Dua Kali Untuk Mendoakan Dia Malam Ini Di Sel Lebih Dingin Daripada Biasanya Sel Yang Kuhuni Sendiri Membuat Suasana Sangat Sepi Antas Sadar Atau Mimpi Ulan Sudah Ada Di Depanku Kali Ini Wajahnya Tidak Lagi Penudara Dan Anah Berganti Wajah Pucat Biasa Terima Kasih Apakah Dirimu Sudah Puas Tanya Kepadanya Sudah Sangat Puas Sri Sudah Menanggung Akibat Yang Harus Dia Terima Tetapi Dirimu Sekarang Malah Dipenjara Ya Bagaimana Lagi Dirimu Merasuk Tubuhku Aku Tahu Dirimu Dendam Pada Sri Tapi Bukan Seperti Ini Keinginanku Sekarang Kalau Sudah Tergabul Keinginanmu Sebaiknya Kamu Kembali Ke Alam Yang Semestinya Tidak Bisa Fah Walaupun Sri Telah Mati Tapi Aku Merasa Sri Masih Perkentayangan Di Dunia Ini Sepertinya Dia Memiliki Hutang Tumbal Pada Lelebut Yang Membuat Perjanjian Dengannya Hutang Tumbal Iya Masih Ada Tanggungan Tumbal Yang Harus Sri Setorkan Kepada Lelebut Tetapi Dia Sudah Terlanjur Mati Lebih Dulu Maka Dari Itu Dirinya Atau Lelebut Yang Telah Membuat Perjanjian Akan Menyelesaikan Nama-nama Yang Sudah Dijanjikan Pada Lelebut Itu Walah Aku Kira Ini Sudah Berakhir Ternyata Masih Ada Masalah Di Belakangnya Tinggal Kita Jalani Saja Berhati Aku Akan Membantu Mufa Sepisaku Kemudian Terdengar Suara Duk Duk Suara Itu Sudah Beberapa Kali Terdengar Seperti Benda Yang Membentur Pintu Rumahnya Pak Budi Melihat Jam Sudah Menunjukkan Angka Dua Menjelang Dini Hari Bu Cium Istrinya Masih Tertidur Pulas Bahkan Dikoyang Untuk Dibangunkan Tidak Ada Respon Sama Sekali Duk Duk Pak Budi Berdiri Meninggalkan Kasurnya Antara Penasaran Dan Takut Bercampur Menjadi Satu Yang Jelas Dia Tahu Ini Adalah Hari Ketujuh Dari Saat Pembunuhan Seri Bercingkat Pelan-pelan Menuju Ruang Tamu Tira Sedikit Disibak Tidak Terlihat Apapun Dari Kegelapan Malam Berkeliling Ekor Matanya Mencari Sumer Suara Tiba-tiba Bibirnya Tercekat Napasnya Mendadak Sesak Di Kejauhan Lampu Penerangan Jalan Menyinari Sesosok Tubuh Tubuh Dengan Kebaya Dan Jari Yang Tanpa Kepala Belum Sombat Melakukan Apapun Tiba-tiba Kepala Seri Itu Muncul Di Depan Jendelanya Kepalanya Penuh Darah Menetes Dari Leher Yang Terpenggal Namun Tidak Berselang Lama Ulan Datang Dengan Tangan Panjang Ia Menarik Tubuh Seri Tubuh Itu Diangkat Ke Atas Kemudian Dipanting Secara Keras Ke Lantai Aku Yang Masih Di Dalam Selpon Terengiyang Yang Dengan Obrolan Kemarin Aku Harus Gimana Biar Enggak Ada Kembal Lagi Apa Aku Bilang Sama Pak RT Dan Pak Budi Iya Aku Harus Cerita Tentang Apa Yang Semuanya Terjadi Dan Tentang Kembal Itu Tepat Pukul Dua Siang Orang Yang Kuharapkan Datang Akhirnya Datang Juga Saat Mereka Semua Menjengukku Aku Meminta Mereka Untuk Mencari Dan Membawa Seorang Alih Agama Buat Apa Mbak Cari Kiai Saya Minta Tolong Pak Ini Untuk Keselamatan Kita Semua Dengan Bingung Pak RT Pun Mengiyakan Perintahku Sampai Akhirnya Pak Agus Seorang Kiai Yang Sudah Terkenal Ke Beberapa Daerah Pun Datang Dengan Tasbih Yang Melingkar Di Cemarinya Aku Pun Mulai Menceritakan Kejadian Itu Semua Dari Awal Sampai Aku Bisa Masuk Penjara Aku Pun Memperlihatkan Hasil Cepretanku Saat Di Ruang Ritual Mbak Seri Mereka Semua Terjengang Dengan Ceritaku Terutama Pak Budi Yang Tubuhnya Sudah Kematah Hebat Bagaimana Ini Pak Saya Gak Mau Mati Gara Gara Dijadikan Tumbah Gini Pak Sebaiknya Kita Berdoa Meminta Perlindungan Kepada Allah Dan Nama-nama Yang Sudah Tertera Di Kertas Itu Sebaiknya Ikut Saya Ke Pesantren Untuk Sementara Waktu Kalian Tinggal Di Sana Agar Saya Maupun Para Santri Bisa Memantau Dan Kita Berdoa Bersama Untuk Menangkal Itu Semua Pak Agus Pun Meminta Diantar Ke Rumah Mbak Sri Untuk Melihat Secara Langsung Bagaimana Keadaan Rumah Itu Dan Benar Rumah Itu Sekarang Dijadikan Sarang Lelembut Peliharaan Sri Pihak Polisi Pun Antara Percaya Dan Tidak Percaya Semua Itu Gaib Hanya Orang-orang Tertentu Yang Bisa Melihatnya Namun Karena Adanya Pak Agus Yang Bisa Meyakinkan Dan Mengihakan Dengan Jelas Tentang Ceritaku Pihak Polisi Pun Akhirnya Percaya Aku Yang Melihat Bulan Berada Di rumah Itu Pun Bernapas Laga Makasih Yafa Ujar Bulan Dengan Senyumannya Aku Pun Mengangguk Dan Mengelah Napas Laga Hari Itu Juga Nama-nama Yang Tertera Di Selembar Kertas Untuk Sementara Tinggal Lips Sandrin Yang Latak Yang Tidak Jauh Dari Desa Itu Semoga Terima kasih Untuk Kalian Yang Sudah Menyima Video Dan Cerita Kali Ini Bagaimana Menurut Kalian Tulis Komen Kalian Di Bawa Dan Jangan Lupa Untuk Kalian Like Comment Dan Share Sebanyak Banyaknya Karena Itu Semua Membantu Channel Ini Menjadi Channel Yang Jauh lebih Baik Untuk Kalian Yang Baru Mampir Subscribe Channel Ini Nyalakan Tombol Notifikasinya Agar Kalian Tidak Ketinggalan Video Wabarakatuh